Meningkatnya angka kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Tarekan, membuat Pemkot melaksanakan rapat koordinasi penanganan pandemi COVID-19 pada Jumat 2 Juli. Rapat koordinasi yang mengundang sejumlah instansi terkait tersebut membahas bagaimana penanganan pandemi COVID-19 sebagai antisipasi terjadinya lonjakan signifikan kasus COVID-19 di Kota Tarekan. Wali Kota Tarekan, Dr. Hayrul mengatakan, pelaksanaan rapat koordinasi kali ini merupakan tindak lanjut dari adanya peningkatan angka kasus COVID-19 di Kota Tarekan, di mana perlu peran semua pihak untuk mengantisipasi agar tidak ada lonjakan kasus COVID-19 yang signifikan di Kota Tarekan. Fasilitas kesehatan yang memang menjadi rujukan bagi orang yang membutuhkan perawatan karena terkonfirmasi COVID-19 sebelumnya sempat kosong, namun kini kembali terisi lagi seiring adanya peningkatan angka kasus COVID-19 di Tarekan. Seperti di Rumah Sakit Umum Kota Tarekan terdapat 6 pasien, Rumah Sakit Pertamina 9 pasien, Rumah Sakit Angkatan Laut 2 pasien, dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarekan 8 pasien. Meski beberapa waktu lalu, Tarekan masuk zona oran, namun kini kembali lagi ke zona kuning. Saat ini sejumlah daerah di Tarekan hanya tersisa di bagian Tarekan Utara yang zona hijau, sementara di daerah lain, status zona kuning dan oren. Sebagai upaya memperketat pintu masuk pelaku perjalanan, pihaknya akan mewajibkan yang ingin ketarekan untuk menggunakan swab antigen yang berlaku 1x24 jam, dan swab PCR yang berlaku 2x24 jam. Kan perlu kita antisipasi. Kita tadinya dari zona kuning, kemarin sudah masuk zona hijau, apa, zona oranye, walaupun tadi saya lihat turun lagi ke, per 1 juli kita turun lagi ke kuning. Sudah disimpulkan, tadi yang masuk harus pakai minimal, tidak boleh pakai genus minimal, pakai swab antigen yang berlaku 1x24 jam, atau PCR yang 2x24 jam. Terus nanti mereka masuk, yang masuk akan disampling, karena ini juga banyak ditemukan, juga banyak surat-surat palsu juga. Jan Nuryansyah melaporkan.